Oke lantas cerita anime pun berlanjut di Spermigrid Lord Chapter 680 Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya Sebelumnya Cindy perlihatkan bahwasannya musuh telah menyerang Lusuh Dan menghindar kemudian mengeluarkan belatinya Pada saat ini Lusuh pun bersiap siaga untuk menerima serangan yang telah dikeluarkan oleh Lee Nampaknya Lee kemudian mengalirkan kekuatannya dan kemudian melancarkan serangannya langsung telah kepada Lusuh Dan memberikan belatinya ke arah dirinya Seketika itu belatinya yang dimiliki oleh Lee kemudian melesat ke arah Lusuh Karena disini Lusuh adalah peringkat pertama dan sangat kuat Lusuh kemudian mengeluarkan negeri terbangnya dan kemudian langsung menancapkan kekuatan itu langsung ke arah muka dari Lee Nampaknya mungkin ini tak sebanding kekuatan Lusuh dengan peringkat satu dari Lusuh tersebut Tak lama setelah itu pedang kecil milik Lusuh kemudian menembus tepat di arah kepala milik dari Lee Dan seketika itu pusbas Ya kemudian tak tahan untuk menerima serangan tersebut Dia pun bahkan sebelum mati berpikir Ha ini benar-benar tidak berhasil Pria ini sama sekali tidak ceroboh Ucap dari Lee kemudian dia tersungkur dan dia terjatuh Sampai disini kekuatannya pun tak sebanding jika harus berhadapan dengan Lusuh Tapi disini Lusuh menyadari bahwasannya yang diincar kali ini adalah dirinya Bukan orang lain seperti Sakura Yeko atau seseorang yang kemudian diincar oleh Lusuh Tak lama setelah itu disini nampaknya Lee kemudian terjatuh dan tersungkur Dia sudah dipastikan meninggahi dunia Dan kali ini semua orang mengetahui bahwasannya kekuatan Hiroshi sangatlah kuat Apakah mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu Tak lama setelah itu disini Lee kemudian terjatuh Dan disini Nagagawa mengetahui bahwasannya kekuatan Hiroshi sangatlah kuat Ia pun nampaknya panik dan terjengang bagaimana mungkin pelindungnya kali ini telah mati Dan sekali serangan saja dia sudah ambruk disana Nagagawa kemudian menatap Lusuh dan berpikir sesuatu Apakah mungkin Hiroshi ini ketulanan dari dewa atau seorang iblis Bisa-bisanya dia langsung menghajar orang ini Ia pun lantas berpikir sesuatu yang aneh Karena mungkin sebelumnya dia telah berpikir bahwasannya ada sesuatu yang aneh dalam Hiroshi Pada waktu dia culik Apakah ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya Nagagawa lantas berkata dan menatap orang yang tersungkur tersebut Penyimpanan Ucapnya yang saat ini tengah kaget melihat Hiroshi memiliki kekuatan yang dasyat Bahkan kekuatan itu tak sebanding jika berhadapan dengan Hiroshi Atau Lusuh yang saat ini menyamar sebagai Hiroshi Tak lama setelah itu disini nampaknya Hiroshi pun kemudian menatap dirinya Bahkan disini Nagagawa pun kaget bagaimana mungkin sekuat itu Hei untuk dapat membunuh master tingkat pertama dari peradaban yang paling tinggi Dengan satu pukulan kamu ini siapa Ucap Nagagawa yang saat itu tengah panik dan melihat Lusuh Tapi disini Lusuh tidak mengatakan sepatah kata pun Dia kemudian hanya menatap Nagagawa dan bersiap memberikan serangan telah kepada dirinya Karena Nagagawa adalah sebuah padat dan cahaya untuk perlindungan dari budak Maka dari itu tidak basi gana gagawa dibiarkan hidup oleh Lusuh Maka itu akan menjadi berapa Lusuh pun menatapnya dan berkata dalam hati Oh, beradaban yang lebih maju Ucap dari Luzo mengatakan itu Hei Nagagawa Masaru seorang pria yang ambisius Menyerah kepada pemilik budak di Luzo karena dia bukan Dipaksa, tapi disini karena kemauan dirinya Maka dari itu, aku pun akan menyerang dirinya dengan seketika Tak lama setelah itu, seperti Jarum yang kemudian menusuk ke arah Nagagawa Dan belum sampai dia bicara kemudian disini Ia sudah diserang oleh Luzo dengan kecepatan penuh Sele belum sampai berkata-kata, Luzo kemudian melancarkan serangannya Dan memberikan pedang terbangnya telah ke arah Nagagawa Dan sudah dipastikan, dua orang tersebut kemudian mati konyol Luzo pun lantas berkata dalam hatinya Konyol, orang ini terlalu meremehkan seseorang yang ada di bumi Maka dari itu, kalian harus menerima akibatnya Tak lama setelah itu disini, nampaknya Nagagawa dan juga Li sudah ambruk disana Dan Luzo pun berpikir bahwasannya dia harus menghubungi Sareko untuk mengantisipasi dua orang sebut Dan juga untuk agar informasinya tidak menyebar kemana-mana Kalau dia telah membunuh pemilik budak dan seorang budak sekaligus dengan satu kali serangan Disini nampaknya pedang terbang milik Luzo kemudian mampu untuk menghabisi dua orang sekaligus dengan sangat mudah Bahkan peringkat pertama di Luzo pun sangatlah tidak mempan jika harus menghadapi Luzo Apalagi Nagagawa yang hanya peringkat C Sementara itu di pojokan Luzo pun mengetahui bahwasannya Noda saat ini tengah tenang berada di depan sana Dia mengetahui bahwasannya dia tidak seperti Nagagawa Dia kemudian terlebih terlihat tenang dan kemudian duduk menatap dirinya Luzo kemudian mendekat ke arah Saito Noda dan berkata kepada dirinya Apakah kamu tidak takut kepada aku Ucap Luzo mengatakan itu kepada Noda Disini Noda pun tidak mengatakan sepatah kata pun Meskipun sebenarnya dia takut tapi disini dia pun kelihatannya tenang Luzo mengetahui bahwasannya dirinya tenang Dan dia kemudian mengetahui bahwasannya Nagagawa harus dibunuh Dan Noda tidak harus karena dia telah kemudian tidak seperti Nagagawa Dia dibaksa sebagai seorang budak Maka dari itu tidak pas jika Saito Noda kemudian dibunuh oleh Luzo Sebenarnya takut disini kemudian Saito Noda berkata kepada Luzo Apakah ada gunanya? Aku untuk takut Ucapnya mengatakan itu kepada Luzo Nampaknya dia pun bersilah dan bertahap Tapi sebenarnya disini dia ketakutan jika harus berhadapan dengan Luzo Meskipun dalam keadaan tenang Luzo pun kemudian memikirkan sesuatu Perkataan dari Saito Noda Mungkin benar berkataan darinya tidak ada yang perlu untuk ditakuti Atau tidak ada yang perlu untuk Ya bingungi Lantas Luzo pun berkata Saudaraku kamu sangat sadar diri Tiba-tiba saya sedikit penasaran mengapa anda menghindari pemutaran Senji Dan bersembunyi di antara siswa biasa Ucap Luzo mengatakan itu Luzo mengetahui bahwasannya dia adalah metahuman Dan seharusnya metahuman mengikuti koleksi dewa dan bergabung Dengan grup Senji atau koleksi dewa Maka dari itu disini ketika dia mengetahui bahwasannya Soda tidak berada di koleksi dewa Maka dari itu Luzo pun menanyainya Kenapa dia tidak masuk di koleksi dewa Padahal dia terbangunkan atau terbangkitkan dan menjadi metahuman Tak lama setelah mendengarkan perkataan dari Luzo disini Nampaknya Saito Noda kemudian berkata kepada Luzo bahwasannya Dia menginginkan kebebasan dan tidak mau dikekang Dan berada di koleksi dewa Saya hanya ingin bebas Ucap dari Saito Noda berkata kepada Luzo Nampaknya disini Luzo pun memikirkan sesuatu Bahwasannya ada yang berbeda di balik Noda Ia pun berpikir bahwasannya mungkin saja kebebasan itu Seperti dirinya Lantas Luzo pun tercengang sampai dia kaget Mendengar perkataan dari Noda Ia pun berkata dalam hati Apa? Apakah ini? Saya menyembunyikan kekuatan saya untuk bergabung dengan Jaringan surgawi tetapi menolak Apakah juga karena ingin mendapatkan kebebasan Ucap Luzo menyadari dirinya bahwasannya dia pernah diutus sebagai jaringan surgawi Tapi dia menolak dan menginginkan suatu kebebasan Apakah ini sama dengan perkataan dari Saito Noda tersebut? Tak lama setelah itu Luzo pun berkata lagi Tiba-tiba aku mengerti dia sedikit Ucap Luzo mengatakan dalam hatinya Nampaknya perjalanan Saito Noda dengan Luzo hampir sama Dan Luzo kemudian tersenyum Tapi disini Luzo tidak bisa untuk membiarkan Saito Noda begitu saja Apalagi informasinya akan menjebar jika dia tidak dibawa oleh jaringan Atau koleksi dewa Lantas Luzo pun tersenyum dan berkata kepada Noda Menarik jangan khawatir aku tidak akan membunuhmu Tapi insiden pemilik dudak masih belum terselesaikan Informasi yang relevan tidak boleh bocor Sementara anda saya mungkin tidak akan bebas untuk sementara Wako Ucap Luzo mengatakan itu Ya tidak akan bisa bebas sebelum Saito Noda kemudian ditangkap oleh koleksi dewa Atau diasingkan terlebih dahulu agar informasinya tidak menyebar Dan disini Saito Noda kemudian menghargai perkataan Luzo tersebut dan bersiap Jika harus diasingkan oleh Luzo Tak lama setelah memikirkan sesuatu Nampaknya Noda kemudian melakukan sesuatu Dimana dia harus ditangkap oleh koleksi dewa Setelah beberapa saat kemudian Luzo kemudian menghubungi Koleksi dewa melalui Sakura Yeko Dan kemudian membuntuti Luzo untuk kesini Tak lama setelah itu Rombongan dari koleksi dewa kemudian datang bergerombol seperti ninja Mereka pun datang dan kemudian masuk langsung ke dalam tempat tersebut Luzo kemudian menatapnya dan berkata Bahwasannya mungkin itu terlihat cukup banyak Bagaimana anda datang begitu cepat Aku akan berbicara dengan para pemimpinmu Ucap Luzo mengatakan itu kepada anak buah dari koleksi dewa Atau anak buah dari Sakura Yeko Tak lama setelah itu ninja-ninja tersebut kemudian diutus oleh Luzo Untuk mengasingkan dan kemudian Membereskan orang-orang yang telah meninggoy di tempat tersebut Apalagi Setonoda kemudian harus diawasi Dan dia akan melaporkan kepada pemimpinnya yakni Sakura Yeko Tak lama setelah itu disini para koleksi dewa kemudian bergegas untuk mendatangi Luzo Dan bersiap untuk mengambil semua orang yang ada disitu Kami melacaknya disini 5 menit yang lalu Mingsang datang kesini untuk menipu anda Tapi pemimpin mengatakan anda tidak perlu diselamatkan Ayo masuk dan lakukan logistik saat semuanya selesai Ucap dari orang-orang dari koleksi dewa tersebut kemudian lantas Mengambil semua orang dan peralatan yang ada disana Nampaknya disini Luzo tidak perlu dibantu Menurut perkataan dari Sakura Yeko Karena Luzo sangatlah kuat Maka dia tidak perlu untuk dibantu Yang perlu dibereskan adalah logistik yang ada disana Termasuk Nagagawa dan juga Lee Berserta dengan Setonoda Selang beberapa saat kemudian disini Semua orang telah dibereskan oleh koleksi dewa Dan Luzo pun bersiap akan Kemudian melanjutkan misinya Tapi sebelum itu Luzo kemudian merasakan sesuatu Ya pun berpikir dalam hati Hahaha Sakura mengerti aku saja Ucap Luzo mengatakan itu Kenapa Sakura mengetahui bahwa Luzo itu sangat kuat Dan disini Luzo pun berpikir bahwa Karena mungkin dia kuat Maka tidak perlu dibantu oleh Sakura Yeko Tak lama setelah memikirkan hal tersebut Luzo kemudian menatap Setonoda Dan berkata kepada dirinya Setelah anda membersihkan tempat kejadian Bahwa orang ini pergi dan kunci dia Dan biarkan dia pergi setelah masalah ini selesai Atau aku telah pergi dari Tokyo Setelah itu Luzo pun berkata Dia tidak rela menjadi budak Jangan mempersulit dirinya Karena disini dia hanya dipaksa Dan tidak seperti Nagagawa Masaru Yang dia ingin dilindungi oleh pemilik budak Dan ingin mendapatkan kekuatan yang tinggi Maka dari itu dia harus dibereskan Dan disini Setonoda pun tidak perlu dibereskan Luzo kemudian berkata lagi Juga untuk menghindari bocornya Keberadaanku dan berita kematian Li Junye Yang membuat khawatir Pemilik budak berikutnya Setiap orang perlu mengisolasi diri Setelah menyelesaikan pekerjaan Saya akan berbicara langsung Dengan para pemimpin anda Tentang hal ini Ucap Luzo mengatakan itu Kepada para ninja Dari koleksi dewa tersebut Nampaknya disini Para koleksi dewa tersebut Kemudian harus mengisolasi dirinya Dan tidak harus memberikan informasi Atau membocorkannya kepada semua orang Yang ada di bumi Kalau begitu akan gawat Tak lama setelah mengintruksikan Itu kepada semua koleksi dewa Nampaknya semua orang pun mengerti Dan berkata dengan siap jaga Oke aku akan melakukan harta sebut Ya 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 Ucap mereka Tak lama setelah itu disini Luzo pun akan meninggalkan tempat tersebut Dan bersiap untuk kembali ke kelas Yang kemudian mengambil topengnya Dan memakainya lagi Sementara itu Nagagawa sudah meninggalkan disana Dan koleksi dewa akan memungut dirinya Selang beberapa saat kemudian Luzo pun kemudian bergegas Dan memakai topengnya Dan kembali ke wujud Hiroshi Dia kemudian ingin bergegas Ke kampus Kusukikan Dan kemudian kembali Bersama dengan Sakura Yaikon Tak lama setelah disini Nampaknya topeng itu sudah berhasil Ditancapkan di wajah Luzo Dan saat ini Luzo tengah berubah Menjadi Hiroshi Kemudian dia pun pergi Untuk meninggalkan tempat tersebut Dan akan menuju Ke kampus Kusukikan Selang beberapa saat kemudian Koleksi dewa lantas berkata Silahkan naik bus kami Akan mengirim Anda kembali ke Universitas Kusukikan Ucap koleksi dewa tersebut kepada Luzo Luzo pun tak akan meninggalkan kesempatan tersebut Dan berkata kepada mereka Oke saya akan ikut dan terima kasih Ucap Luzo Kemudian mereka bergegas Untuk pergi ke mobil Dan kemudian Melaju untuk pergi ke kampus Kusukikan Dan ingin bertemu dengan Sakura Yaiko Atau lebih tepatnya Ingin Melacak kembali Budak-budak Atau pemilik budak Yang akan menghabisi Sakura Yaiko Tak lama setelah itu Disini kita diperlihatkan Bahwasannya di kampus Kusukikan Di lantai 2 Kelompok B Yakni tempat dimana Sakura Yaiko berada di kelas tersebut Yang saat ini Tengah gelisah memikirkan Luzo Apalagi Luzo gelong kembali Bahkan di dalam pelajaran kali ini Nampaknya guru di kelas tersebut Atau dosen di kelas tersebut Nampaknya juga panik Jika dia harus mengajar Sakura Yaiko sang pemimpin koleksi dewa Karena jika salah sedikit saja Mungkin saja Nyawanya akan meninggalkan Ia pun takut Dan menatap Sakura Yaiko Dengan tatapan yang tajam Dan dia hati-hati Karena saat ini Sakura Yaiko telah merenung Bahkan disini orang-orang Dari Kelas tersebut Kemudian juga panik Jika Sakura Yaiko Kemudian mengamuk Tak lama setelah itu Sakura Yaiko pun memikirkan Sesuatu sambil Membolak-balikan bukunya Ia pun membaca Sedikit tulisan yang ada disana Sambil memikirkan Luzo Kenapa dia belum kembali Setelah beberapa saat kemudian Disini nampaknya Kegelisahnya terus mendalam Dan bagaimana mungkin Hiroshi belum kembali Ke kelas dirinya Atau bersama dirinya Tak lama setelah itu Nampaknya disini Seseorang kemudian Masuk ke tempat tersebut Dan membuka Pintu dari ruang tersebut Dan seketika itu Ia kemudian berjalan Melewati dosen yang ada disana Bahkan disini Dosen tersebut kemudian Panik dan bingung Bagaimana bisa Mahasiswa kemudian Menyelonong aja Apakah ini sekuat itu Atau mungkin ini Dilindungi oleh koleksi dewa Jika aku tidak hati-hati Maka aku akan berhabis Ucap orang itu Kemudian disini Nampaknya Luzu Kemudian melesat Ke arah Sakura Yaiko Bahkan Sakura Yaiko Sampai panik dan kaget Bagaimana mungkin Luzu sudah sampai disini Ia pun menatap Luzu Dengan tetapan yang kaget Dan tersenyum Di balik mukanya Bahkan disini Luzu pun tersenyum Kepada Sakura Yaiko Dan berkata Kepada rinyinya Hei aku telah kembali Ucap Luzu mengatakan itu Sakura Yaiko sangat senang Jika Luzu telah berada disini Bagaimana mungkin Dia sudah sampai disini Apakah musuhnya Terlalu mudah baginya Sakura Yaiko pun Sangat-sangat tersenyum Ia pun gelisah Bahkan ingin Bersama Luzu setiap waktu Tak lama setelah itu Disini Sakura Yaiko Kemudian tersenyum Seperti anjak kecil Yang ingin dimanja Lantas ia pun berkata Kepada Luzu Selamat datang kembali Ucap Sakura Yaiko Yang saat itu Telah kelihatan Begitu manis Di wajah Luzu Bahkan disini Kekuru Atau dosen tersebut Kemudian menatap dirinya Bahkan tetapan itu Sangatlah mengagetkan Saat itu Sakura Yaiko langsung Berhadapan dengan Luzu Dan dosen tersebut Pun berpikir sesuatu Apakah mungkin Mereka berdua Akan melakukan Sesuatu hal konyol Di dalam kelas Guru tersebut pun Berkata dalam hati Tidak ini masih Di dalam kelas Bisa Bisakah kau menghormatiku Ucap dari guru tersebut Tapi dalam hatinya Bahkan tidak mampu Didengar oleh mereka berdua Di sini Sakura Yaiko pun Sangat senang Dan tidak ada Yang mampu Untuk mengganggu dirinya Karena dia adalah Pemimpin dari koleksi dewa Bahkan disini Orang-orang yang berada Di samping Luzu Dan juga Sakura Yaiko Sangat tercengang Hati mereka Sangat sesak Dan patah hati Bahkan disini Ketika Hiroshi datang Dia tidak percaya Bahwa sianya Dia telah berhadapan langsung Dengan Sakura Yaiko Pemimpin koleksi dewa Orang tercantik Di Tokyo Lantas mereka pun berpikir Bahwasannya mungkin Ini tidak adil Meskipun saya tahu Bahwa tanpa Hiroshi Saya pasti tidak akan dapat Mengejar sang Dewi ini Tetapi saya tetap Ingin pertama Atau bertanya Dewi apa yang kamu lihat Apa yang terjadi Pada Hiroshi Ini Ucap dari Hatinya Orang-orang yang Kesaat itu Tengah iri kepada Hiroshi Padahal dia bukan Orang kaya Kenapa dia Dicintai oleh Sakura Yaiko Yang sangat kaya Bahkan pemilik Dari Koleksi dewa Lantas Simosinikati pun Muncul Dari Juyi Suzuki P99 Dan dari Orang yang lainnya Selang beberapa saat Kemudian Disini dia pun Tidak Mengatakan Sepatah kata pun Dia takut Jika kelasnya Rame Dia kemudian Menuliskan sesuatu Kepada doso Hei masalah Apakah Terselesaikan Ucap dari Sakura Yaiko Mengatakan itu Sambil menuliskannya Kepada doso Dan memberikannya Langsung kepada doso Luso pun memberikan Kode bahwasannya Saat ini Misinya telah selesai Ya Ucapnya Mengatakan itu Bahkan Bahkan di sini Sakura Yaiko pun Dan akan menunggu Pemilik budak Yang lainnya Untuk menghampiri dirinya Untuk menghampiri dirinya Lantas Luso pun berkata Dalam hati Kapan Sakura Yaiko Kapan Sakura Yaiko Menulis Karakter Cina Dengan sangat baik Itu Ucapnya Mengatakan itu Dalam hati Nampaknya Disini Sakura Yaiko pun Memikirkan sesuatu Apa mungkin Luso akan Menjaganya Setiap hari Itu artinya Guru akan Tetap tinggal Dan terus Melindungi Ucap dari Sakura Yaiko Yang saat itu Memikirkan Dua kali Ketika Luso berada Di sampingnya Maka Dia akan Sangat senang Sekali Bahkan Dia akan Sumberingah Jika Luso Akan dipeluk dirinya Atau bersamanya Tiap waktu Selang beberapa saat Kemudian Disini Sakura Yaiko Kemudian Menuliskan sesuatu Lagi kepada Luso Nampaknya Ini adalah Umkaban cinta Atau sesuatu Yang kemudian Membuat semua orang Sangatlah kaget Setelah beberapa saat Kemudian Disini Nampaknya Sakura Yaiko Tersenyum kembali Dan menatap Luso Hei Ucap Luso Sakura Yaiko Kemudian Menuliskan sesuatu Dan memberikannya Kepada Luso Lagi Itu bagus guru Kedengarannya Akan ada Pesta sekolah Di sore hari Mari kita pergi Bersama ya Ini adalah Kesempatan Langkah bagi saya Untuk menembus Kehidupan kampus Yang hilang Ucap Sakura Yaiko Mengatakan kepada Luso Bahwasanya Ada festival kampus Dan dia mengajak Luso Untuk pergi ke sana Karena dia belum pernah Mengunjungi Festival sekolah Dan dia akan Menembusnya Disini Setelah melihat Perkataan dari Sakura Yaiko Disini Luso pun memikirkan sesuatu Apakah mungkin dia akan Berpesta Ataukah Dia akan Ikut bersama Sakura Yaiko Untuk pergi Ke tempat lain Dimana dia akan Senang-senang Tapi namanya Luso Kemudian berpikir sesuatu Apakah disini Kemudian Sakura Yaiko Sangatlah baik Padahal dia terhancam Hei Tidak Kamu masih dalam Bahaya sekarang Setidaknya lebih serius Dengan keselamatanmu Sendirikan Ucap Luso Mengatakan dalam hatinya Sebenarnya dia khawatir Oleh budak-budak Yang kemudian Akan mengincar Sakura Yaiko Tapi disini Nampaknya Sakura Yaiko Kemudian memikirkan Hal yang sangat santai Dia pun tidak takut Karena gurunya Berada disini Maka dari itu Luso pun sangat khawatir Dengan Sakura Yaiko Meskipun Sakura Yaiko Tidak khawatir Karena dibantu oleh Luso Tak lama setelah Luso memikirkan Hal tersebut Disini nampaknya Sakura Yaiko Kemudian tersenyum Kepada Luso Seolah sok imut Dan menatap dirinya Sakura Yaiko Lantas berkata Dalam hati Pasti tidak ada Masalah dengan Seorang guru Ucapnya mengatakan itu Bahkan Luso pun panik Bagaimana mungkin Sakura Yaiko Sesantai itu Setelah kampusnya Selesai Atau mata kuliahnya Selesai Nampaknya mereka Kemudian keluar Dan ingin Beri ke Suatu tempat Dimana sedang ada Festival dan rame-rame Di kampus tersebut Nampaknya disini Perayaan kampus itu Sangatlah rame Dan dikunjungi oleh Masiswa yang ada Di sana Dan kali ini Luso bersama Sakura Yaiko Kemudian bergegas Untuk pergi ke Tempat tersebut Tak lama setelah itu Disini nampaknya Luso kemudian bergegas Untuk pergi ke Suatu tempat Dan layaknya Seorang siswa biasa Dia kemudian Ingin makan sesuatu Dia melihat Bahwasannya disini Sangatlah rame Bagaimana mungkin Sakura Yaiko Mengajaknya kesini Tak lama setelah itu Disini Luso Kemudian masuk Kedalam ruang Dimana dia akan Makan kali ini Bos Beberapa mie Soba Ucap Luso Mengatakan itu Kepada pemilik Soba yang ada Di sana Luso sepertinya Ingin makan sesuatu Dan dia mengatakan Ingin memesan Mie Soba Dan dia akan Memakannya disitu Tak lama setelah itu Di sini Luso Luso kemudian mengambil Makanan tersebut Dan bersiap Untuk menyantapnya Tapi disini Namanya ada yang aneh Dari pemilik Soba tersebut Luso kemudian Menatap dirinya Dan berkata Mereka yang bisa Membuat stand dihajatan Akademi Haruskah Mahasiswa Paman kamu Menyimpan terlalu Banyak nilai Ucap Luso Mengataui Bahwasannya Dia adalah Agota dari koleksi dewa Yang saat ini Menyamar sebagai Pemilik Soba Lebih tepatnya Karena disini Koleksi dewa Memiliki orang yang banyak Dan ingin Melindungi pemimpinnya Maka dari itu Disini semua orang Kemudian bersiap Untuk melindungi Meskipun dia Akan menyamar Sebagai seseorang Sebagai mahasiswa Meskipun Wajahnya kelihatan tua Setelah Luso Mengetahui Bahwasannya Itu adalah koleksi dewa Nampaknya disini Luso pun tersenyum Dan disitu Ada gambar Dari Little Piore Apakah itu mungkin aneh Lantas emosi negatif Pun muncul Dari Kiyotaka Yang ini Salah satu Dari koleksi dewa Bahkan dia pun tercengang Bagaimana mungkin Seseorang ini Telah mengetahui Bahwasannya dia Adalah anggota Dari koleksi dewa Tak lama setelah itu Luso pun kemudian Makan minyak Atau mie ayamnya Dengan sangat santai Beberapa orang Kemudian lewat Disana dan berkata Mingbo Dorayaki ini enak Rasanya hampir sama Persis dengan Toko dimsum Paling terkenal Di kotaku Yakni Tokyo Ucap seseorang disana Yang kemudian Makan sesuatu Luso kemudian Menatap dirinya Sambil makan Mie ayam Lantas seseorang Disampingnya Berkata Mie soba saya Juga enak Dan saya selalu Merasa Koki Itu sangat Akrab Seolah-olah Dia pernah Ada di Majalah sebelumnya Ucap seseorang Disana Mengatakan itu Sampai Luso pun Kaget Dia mengetahui Bahwasannya Mahasiswa tua Tersebut Koleksi dewa Tak lama setelah itu Perempuan tersebut Kemudian berkata Koki kepala Kuil kupu-kupu Sianbo Ucapnya Mengatakan Seperti itu Luso pun Tenang-tenang saja Dan tidak menghilalkan Perkataan orang tersebut Dia pun hanya Bisa tersenyum Dan dia berkata Dalam hati Sambil Menghisap Mie ayamnya Atau Saat ini Telah meminum Kuahnya Perayaan ini Adalah tulisan Tangan Tuhan Bukan Ucapnya mengatakan Itu Ia pun saat ini Ragu Karena mungkin Ini adalah Tempat Dimana sudah Diatur oleh Koleksi dewa Apakah mungkin Sakurai Eiko Telah mengatur Hal ini Agar saya bisa Makan bersama Sakurai Eiko Setelah beberapa saat Kemudian Di sini Sakurai Eiko Kemudian datang Sambil membawa Sesuatu makanan Yang sangat enak Ia kemudian Berlari Dan nampak Di sana Kecantikannya Menebar kemana-mana Hei Gagalusuh Ucapnya Mengatakan itu Kepada Gurunya Nampaknya Sakurai Eiko Kemudian tersenyum Dan kemudian Bergegas Seingin Pergi menghadap Lusuh Sambil memawakan Bekal kepada Lusuh Dan akan Memberikannya Sesuatu yang Sangat enak Kepada Lusuh Bagaimana mungkin Lusuh akan Menolak ini Karena ini Sangat enak Setelah beberapa saat Kemudian Di sini Sakurai Eiko Kemudian Berhadapan Langsung Bersama Dengan Lusuh Yang Lantas berkata Saat Lusuh Sambil Memakan Minyak Maaf Dia baru saja Melihat Sebuah Kios Dengan Roti Kukus Cina Dan Membeli Beberapa Anda Bisa Mencobanya Ucap dari Sakurai Eiko Memberikan sesuatu Kepada Lusuh Yang sangat Lezat Ia pun Bahkan Memberikan Senyumannya Kepada Lusuh Yang Begitu Indah Dan Menawan Tak Tak Lama Setelah Itu Di sini Nampaknya Pemilik Dari Koleksi Dewa Tersebut Atau Pemilik Dari Mi Ayam Tersebut Kemudian Nampaknya Terharu Melihat Bosnya Yang Saat Itu Tengah Memberikan Sesuatu Kepada Lusuh Dia Sangat Mencintai Pemimpin Ini Untuk Mempraktikannya Makan Roti Kukus Yang Benar-benar Menggunakan Lebih Dari 100.000 Yuan Yang Selalu Dia Telah Melihat Pemimpin Dia Mengetahui Bahwasannya Di sini Pemimpin Selalu Membawa Uang 100.000 Yang Telah Diberikan Oleh Seseorang Yang Dibawa Selalu Dijombat Dan Tidak Pernah Membelajakannya Mungkin Ini Adalah Kesempatan Dia Membelajakannya Itu Dan Diberikan Kepada Lusuh Bahkan Dia Sampai Terharu Ketika Melihat Pemimpin Yang Tidak Sombong Tersebut Tak Lama Setelah Itu Sakurai Kemudian Memberikan Makanan Itu Kepada Lusuh Dan Menatap Lusuh Dengan Tatapan Yang Sangat Tajam Lusuh Kemudian Tersenyum Dan Melihat Makanan Itu Ia pun Kemudian Mengambil Makan 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 Tersebut Tak Lama Setelah Makan Makan Tersebut Nampaknya Sakurai Kemudian Tersenyum Kepada Lusuh Dan Berkata Kepada Lusuh Hei Bagaimana Apakah Ini Rasanya Enak Ucap Sakurai Sambil Memberikan Senyumannya Kepada Lusuh Nampaknya Senyuman Ini Bak Matahari Yang Kemudian Menyinari Semua Orang Atau Semua Bumi Yang Ada Disini Tak Lama Setelah Itu Lusuh Kemudian Memakan Makan Tersebut Dan Berkata Kepada Sakurai Dari Segirasa Pasti Tidak Ada Bandingannya Dengan Kita Jika Anda Memiliki Kesempatan Untuk Pergi Kepihak Kami Saya Dapat Mengajak Anda Makan Makan Enak Ucap Lusuh Mengatakan Itu Dan Memberikan Nilai 100 Kepada Sakurai Bahkan Disini Sakurai Sangat Senang Jika Dia 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 Berkata Kepada Lusuh Betulkah Maka Saya Harus Mempersiapkan Diri Dengan Baik Ucap Sakurai Mengatakan Itu Kepada Lusuh Dia Akan Berusaha Dengan Baik Dan Dia Mau Tak Lama Setelah Itu Disini Sakurai Kemudian Tersenyum Kembali Kepada Lusuh Dan Berkata Saya Ingin Makan Bebek Peking Dan Juga Makan Hot Pop Hei Omong Saya Dan Makan Banyak Semangka Dan Blah 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 Ucap Dari Sakurai Yang Ingin Makan Makan Yang Banyak Bahkan Disini Ketika Lusuh Makan Makan Tersebut Disini Nampaknya Keinginan Itu Bisa Terjadi Selang Beberapa Saat Kemudian Disini Lusuh Kemudian Memikirkan Sesuatu Sakurai Ini Apakah Anda Menanggapi Kata-kata Saya Dengan Serius Namun Meskipun Hubungan Antara Senji Dan Jaringan Sogargawi Kini Telah Berbeda Tetapi Sebagai Pemimpin Dari Koleksi Dewa Dia Menginginkannya Masih Sulit Untuk Memasuki Gunung Suaisi Bukan Ucap Dari Lusuh Mengatakan Itu Meskipun Disini Dia Mengetahui Bahwasannya Tidak Ada Hubungan Yang Erat Antara Jaringan Surgawi Dan Juga Koleksi Dewa Maka Dari Itu Mungkin Ini Adalah Kesempatan Yang Bagus Bagi Mereka Untuk Menjalin Hubungan Itu Setelah Menghabiskan Makanan Tersebut Lusuh Pun Menatap Sakurai Dengan Tatapan Yang Tajam Sembari Memikirkan Dirinya Dan Hubungannya Dengan Koreksi Dewa Bersama Dengan Jaringan Surgawi Setelah Makan Beberapa Saat Kemudian Sakurai Dan Kemudian Lusuh Bergegas Untuk Mengunjungi Festival Yang Lain Yang Berada Di Kampus Dia Kemudian Berjalan Dan Melihat Merpati Merpati Kemudian Kelihatan Sangat Menarik Dan Terbang Tepat Di Hadapan Mereka Bahkan Lusuh Sangat Tercengang Ketika Melihat Adekan Tersebut Sulap Akan Segera Dimulai Ucap Dari Sakurai Tolong Cepat Dan Saksikan Panggung Ucap Sakurai Lagi Kepada Lusuh Bahkan Disini Dia Akan Pergi Ke Panggung Bersama Dengan Lusuh Untuk Melihat Festival Yang Ada Disana Bahkan Dia Akan Melihat Pertunjukan Sulap Yang Ada Disana Setelah Makan Makan Di Tempat Tersebut Selang Beberapa Saat Kemudian Mereka Bergegas Untuk Pergi Ke Tempat Lain Dimana Dia Akan Pergi Ke Pertunjukan Sulap Seketika Itu Dia Sudah Sampai Di Pertunjukan Sulap Setelah Pertunjukan Akan Ada Setelah Pertunjukan Akan Ada Pengundian Gratis Cepat Untuk Menonton Di Panggung Sana Kata Sandi Yang Benar Ucap Mengatakan Itu Nampaknya Lusuh Kemudian Dikasih Kupon Dan Dia Kemudian Bergegas Untuk Pergi Ke Panggung Tersebut Dan Bersihap Untuk Mendapatkan Hadiah Itu Di Atas Panggung Sana Setelah Beberapa Saat Kemudian Disini Lusuh Nampaknya Kemudian Berkata Kepada Sakura Ayo Kita Pergi Ke Pertunjukan Sulap Juga Ucapnya Mengatakan Itu Lantas Disini Lusuh Kemudian Menggandeng Tangan Sakura Dan Bergegas Untuk Pergi Ketempat Tersebut Dan Dia Kemudian Berlari Dan Disini Sakura Yeko Kemudian Tersenyum Itu Bagus Ayo Ucapnya Mengatakan Itu Yang Kemudian Berlari Bersama Dengan Sakura Yeko Dan Lusuh Merasa Senang Bahkan Sakura Yeko Kemudian Juga Merasa Senang Jika Dia Terus Bersama Dengan Lusuh Maka Lusuh Dia Akan Selalu Bersama Dengan Dirinya Tak Lama Setelah Itu Lusuh Berpikir Sesuatu Hei Lusuh Saya Meminta Senji Untuk Menyatukan Makanan Dan Pertunjukan Terbaik Di Seluruh Negara Pulau Disini Ini Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Anda Semoga Anda Menyukainya Ucap Lusuh Mengatakan Itu Disini Nampaknya Senji Kemudian Sudah Mengatur Apa Yang Telah Di Tempat Tersebut Bahkan Disini Senji Telah Mengatur Semuanya Untuk Lusuh Dan Menjalin Hubungan Baik Dengan Lusuh Dan Cerita Pun Berakhir Disini Akan Dilanjut Dispermigrid Chapter Yang Selanjutnya Terima Kasih